Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, masih pada syarat-syarat dalam bermakmum Terakhir, pembahasan kita adalah Salah satu syaratnya, yaitu Membersama imam di dalam sunnah-sunnah Yang sekiranya sunnah itu ditinggalkan Atau misalkan makmum meninggalkan sunnah itu Maka perbedaannya sangat mencolok dengan imam Kalau seperti itu, imam melakukan tapi makmum tidak melakukan Maka disitu makmum batal Karena secara umum Kaedah secara umum bahwa Al-Aslu, film makmum, itu adalah al-mutabah Bahwasannya Makmum itu harus menyesuaikan Gerakan Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam Kemudian Wa minha Ini syarat selanjutnya Wa minha Adamu takhullufin Wa minha Adamu Takhullufin An imamin Diorukna ini Fi'aliyain Mutawaliyaini Tamay Syarat selanjutnya adalah Yaitu tidak terlambat Dari imam Tidak terlambat Gerakannya tidak terlambat Dari imam Sebanyak dua rukun Dua rukun gerakan Dua rukun gerakan Yang secara berturut-turut Dan Mutawaliyaini Artinya secara berturut-turut Tamayini Yaitu secara sempurna Kita muroja sedikit Bahwa rukun itu Ada dua ya Rukun dalam sholat Ada dua Pertama rukun fi'li Rukun gerakan Yang kedua adalah Rukun kawli Rukun bacaan Nah Yang menjadi Syarat adalah Kita tidak boleh terlambat Kita tidak boleh terlambat Daripada imam Dalam hal Rukun fi'li Atau rukun gerakan Bukan rukun Ucapan Jadi insya Allah akan disebutkan Muhtaruz Atau pengecualian Jadi Rukun gerakan Dari itu pun Bukan satu gerakan Tapi Dua gerakan Jadi kalau misalkan Kita terlambat Daripada imam Ya Sebanyak dua gerakan Nah maka ini Tidak memenuhi Syarat Nah tapi Kita lihat kembali Kita terlambatnya Itu Karena ada Uzur Ada alasan Yang syar'i Yang makbul Yang diterima Atau Tanpa ada alasan Ya Jadi dibedakan Antara yang Bi'udhrin Ada alasan Alasannya syar'i Alasannya diterima Ya Sama Bi'udhrin Atau Bi'udhrin Tanpa ada Alasan Ya Sehingga Syarat ini Yang Tidak boleh Telat Gerakannya Daripada imam Sebanyak Dua gerakan Ya Secara berturut Misalnya Secara berturut Misalkan Ruku Eh tidak lah Itu berturut-turut Ya Nah Itu Kategorinya adalah Yang Bila'udhrin Yang tanpa Uzur Tanpa ada alasan Ma'ata'amudin Ya Sengaja Wa'ilmin Bit-tahrini Ya Dan Dia tahu Hukumnya Haram Ya Jadi kalau dia sengaja Dan tahu Hukumnya haram Lalu dia Apa namanya Melakukan itu Ya terlambat Tidak Membersamai Imam Sehingga dia Telat Sebanyak Dua rukun Gerakan Maka Ya Solatnya tidak Salat Wa'ilam Ya kun Tawi Wa'ilam Ya kun Tawilaini Walaupun Rukun Gerakannya itu Tidak panjang Contoh Rukun kan Rukun tadi kan Dibagi dua Antara Kauli Dan Kauli dan Fiali Ucapan dan Gerakan Nah rukun Gerakan itu Sendiri Juga dibagi dua Ada yang Kosir Ada yang Tawil Ada yang Pendek Ada yang Panjang Yang panjang Seperti misalkan Rukun Sujud Ya Yang pendek Seperti Ya tidak Nah Wa'ilam Ya kun Wa'ilam Ya kun Tawilaini Walaupun Dua gerakan ini Sama-sama Tidak Apa namanya Tidak panjang Contoh Misalkan Gerakan Jadi rukun Misalkan Dia terlambat Imamnya Sudah melewati ruku Dia masih berdiri nih Si mamum Masih Membaca Gitu kan Entah itu Al-Fatih Ataupun surat Imamnya sudah ruku Kemudian Imamnya sudah Iktidal Nah berarti kan disini dia Melewati dua Rukun Terusnya Imamnya Mau beranjak Kesujud Ya Mau tuh Mau beranjak kesujud Berarti kan sudah melewati Iktidal Berarti kan dia sudah Terlewati dua Rukun Ya Nah mamumnya masih berdiri Masih baca Al-Fatihah Misalkan Nah Kalau kondisinya seperti ini Ya Maka Bakal sholatnya Kenapa? Karena Dia Ya Melewati Atau terlambat Dua rukun Walaupun tadi tidak panjang Seperti itidal Ya Tanpa ada alasan syar'i Nah Tanpa ada alasan syar'i Tadi misalkan dia ninggalin Terlambat seperti itu Karena dia Aduh Ya Ada alasan Tapi kalau misalkan ada alasan syar'i Nanti akan disebutkan Ya Kondisi yang kedua Yaitu ketika ada alasan Maka hukumnya berbeda Hukumnya berbeda Kita sekarang pembahasannya Ketika tidak ada alasan Ketika dia tidak ada alasan sama sekali Ya Ketika dia tidak ada alasan sama sekali Maka Maka Dia Ketika terlambat Dua gerakan Walaupun Gerakannya tidak panjang Maka Ya Solat yang patah Fa'intaholafabihima Batolat Solatuhu Ya Maka ketika dia terlambat Ya Terlambat Dua rukun Ya terlambat dua rukun Batolat Solatuhu Solatnya batal Lifuhsyil mukholafah Karena Mukholafah terlalu berbeda Ya Terlalu berbeda Lifuhsyil mukholafah Karena tadi Bahwa makmum adalah Mutabah Yang wajibnya adalah Mutabah Menyesuaikan Sesuai dengan gerakan imam Mutabah Ya Dihadiskan juga seperti itu Kan gitu ya Innamma ju'ailal imam Muli'u'tamma bihi Bahwasannya Imam itu Dijadikan Ya Untuk diikuti Bukan untuk diselisihi Tenggung jawab imam itu Besar Gitu kan Karena Imam itu Dia Al-imam Mutamin Imam itu adalah Penanggung jawab Ya Dia menanggung Misalkan Mamum melakukan kesalahan Yang Tentu itu bukan rukun ya Misalkan Mamum tidak tersyahut awal Ya Lupaan dia tidak tersyahut awal Ataupun Tidak kunut Misalkan Tidak kunut subuh Maka Si imam lah Yang menanggung Apa namanya Yang menambal Yang menambal Jadi si mamum itu tidak perlu Untuk sujud sahwi Beda kalau dia Soal sendiri Si mamum Soal sendiri Mamum Ketika dia tidak Tersyahut awal Ataupun dia tidak kunut Ya maka Dia disunahkan untuk Ya Untuk Sujud sahwi Demi untuk Menjabar Apa menambal Menambal Kekurangan Apa namanya Kesempurnaan Solatnya Ya Fa'intah Kholafah Bihiman Batalah Solatuhu Lifuhshil Kholafah Ka'an roka'an Ini disebutkan contohnya Ka'an roka'al Imam Wa'tadala Seperti Imam sudah ruku' Wa'tadala Sudah I'tidal juga Wahawali sujud Dan sudah Sudah hendak Mausu Sujud Iza'la min haddil qiyam Yaitu Imamnya sudah Kategorinya Sudah melewati Batas minimal Berdiri Batas minimal Berdiri Jadi Haddil qiyam Haddil qiyam Kita waktu itu kan sudah Membahas ya Ada haddur ruku Ada haddur qiyam Jadi kalau misalkan Antara berdiri Sama ruku itu kan Berapa derajat 90 derajat Kalau Berdiri sama Ruku itu kan Sekitar 90 derajat Nah kalau misalkan Lima apa Kita bagi setengah Setengahnya 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 Berarti itu sudah Misalkan sudah Taruhlah di 45 derajat 45 derajat Berarti melewati 45 derajat Itu sudah masuk ke Haddur ruku Sudah masuk batas minimal Ruku Berarti sudah melewati Batas minimal berdiri Jadi kalau misalkan Imamnya sudah melewati Batas minimal Berdiri Dan makmum Masih berdiri Makmum masih Membaca al-fatihah Misalkan Atau masih Membaca surat Berarti Solatnya Batal Karena dia Meninggalkan Dua rukun Nah kecuali Misalkan Imamnya masih Itidal Imamnya masih Itidal Makmum Buru-buru Mungkin dia lagi Mikirin kemana-mana Dia gak khusyuk Solatnya Gak konsen Solatnya Akhirnya dia baru Oh iya Imam sudah ruku Imam sudah Itidal Dan imam posisinya Masih itidal Nah dia Segera Untuk menyusul imam Nah kalau kondisi Seperti itu Belum Imam belum Keluar dari Batas minimal Berdiri Maka Maka Ya Makmum Tetap sah Solatnya Karena Tidak sampai Melewati Dua rukun Wal makmum Mukoim Dan disini Wal makmum Mukoim Dan kondisi makmum Itu sedang Berdiri Ya tadi Dia lagi ngelamun Misalkan Ya Padahal imamnya Sudah ruku Imamnya sudah Itidal Dan sudah Melewati Batas minimal Berdiri Tadi kan Ada rukun Rukun ada dua Rukun gerakan Dan rukun ucapan Nah Karena yang disebut Tadi disini Adalah Yang sebagai syarat Adalah Rukun Fi'li Bukan rukun Kauli Jadi kalau misalkan Terlewat Terlambat Di dalam Rukun Kauli Maka Tidak Batal Contoh Ketika kita Tashahud kan Tahiyatul Akhir Tahiyat akhir Itu kan ada Tashahud Tashahud Akhir itu wajib Kemudian Salawat juga Wajib Nah misalkan kita Kondisinya sama Nggak khusyuk juga Ada orang Nggak khusyuk Gitu kan Dia Bengong Tiba-tiba Imamnya udah salam Makmum belum Memulai tahiyat Tapi kondisinya Sudah duduk ya Sudah duduk tahiyat Tapi kalau makmum Belum Tahiyat Nah berarti kan disini Dia terlewat Tashahud Akhir Dan juga Apa namanya Salawat Gitu ya Nah ini Tapi terlewatnya Dalam Dalam kategorinya Rukun Kauli Nah kalau disini Dia tidak batal Berarti Si mamum Hanya Perlu untuk membaca Tashahud Akhir Dan Salawat Kepada Nabi dan Al-Nabi Gitu ya Dan juga Mix antara Rukun ucapan Dan rukun gerakan Jadi syaratnya Dua-duanya tadi Harus rukun gerakan Sekarang kalau kondisinya Rukun ucapan Satu rukun gerakan Misal Ya misal Apa namanya Al-Fatihah 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 Itu rukun Dan ruku Misalkan Al-Fatihah Rukun kaulinya Dan ruku Rukun Fialinya Gitu ya Disini disebut Di kitab Aik Al-Fatihah Seperti Al-Fatihah Dan Ruku Ya Seperti itu ya Makanya Ketika kondisi imam Masih itidal Maka gak batal Karena kan Walaupun Sudah terlewat Dua rukun tuh Ya Rukun Al-Fatihah Imamnya kan sudah Baca Al-Fatihah Imamnya juga sudah ruku Nah ini kan sebenarnya Dua rukun juga Ini kan Dua rukun Ya Tapi karena Satunya adalah Rukun Qawli Yaitu Al-Fatihah Maka dia Tidak batal Nah kalau kondisi imam Masih itidal Masih itidal nih Berarti mamu Masih bisa untuk Apa Mengejar imam Ya Mamu masih bisa Untuk mengejar Baik Selanjutnya Wa'adamu Takhallufin Anhu Ma'ahuma Bi'aksara Min thalathati Arkanin Tawilatin Tadi kita sudah bahas Tentang Takhalluf Atau Keterlambatan Makmum Ya Ketika tidak ada Uzur Nah sekarang Kalau ada Uzur Ada alasan Alasannya Tentu ya Bukan Semua kan bisa Mencari-cari alasan Tapi alasan Ada alasan makbul Ada alasan syari'i Ada alasan syari'i Nah sekarang Bagaimana hukumnya Dan bagaimana praktiknya Ketika kita ada alasan Ya kalau ada alasan Ada udur Maka Kadarnya adalah Nah bisa lebih dari dua rukun Ya Kalau tadi kan dua rukun Baik rukunnya Dua rukun gerakan Baik panjang Ataupun pendek Nah kalau sekarang Itu Kalau ada udur Itu tiga rukun Dan tiga rukunnya ini Bukan Apa namanya Mencakup semuanya Bukan Apa namanya Cuma Bukan semuanya Misalkan pendek sama panjang Tiga rukun ini adalah Tiga rukun yang panjang Towil Maka disini sebut Min salatati arkanin Towil Oleh sebab itu Maka disini Mengatakan Wa'adamu takhalufin Dan syarat selanjutnya adalah Tidak terlambat Tidak terlambat Dari imam Ya Tidak terlambat Dari imam Ma'ahuma Nah ma'ahuma Disertai Huma ini kembali kemana sih Domir huma Disertai dengan keduanya Keduanya ini maksudnya apa Keduanya itu maksudnya Yang pertama adalah sengaja Dan Mengetahui Ya Melakukannya dengan secara sengaja Dan tahu hukumnya haram Apa Ketika dia terlambat Lebih daripada Lebih ya Lebih daripada Min salatati arkanin Lebih dari tiga rukun Towilatin Tiga rukun panjang Nah Tiga rukun panjang Berarti Kita harus tahu Yang mana rukun panjang Yang mana rukun pendek Nah ini Makanya pentingnya Ya Kenapa kita harus tahu Rukun panjang Dan rukun pendek Karena Konsekuensinya nanti disini Salah satunya Walaupun Konsekuensinya juga Apa Kita sudah bahas sebelumnya ya Min muptilatus salat Termasuk dari Pembatal salat adalah Memanjangkan rukun yang pendek Ya Memanjangkan rukun yang pendek itu Termasuk membatalkan salat Nah Konsekuensinya juga Di Pada pembahasan ini Nah Kalau kita ada uzur Nah Kita bisa Memastikan Oh Ya Kalau ada uzur Berarti Diperkenankan untuk terlambat Ya Batasnya adalah Tiga rukun panjang Tiga rukun gerakan Panjang Ya Tiga rukun Gerakan Panjang Ya Maka tidak dihitung Itidal Tidak dihitung Karena itidal Termasuk rukun pendek Waljulus Subayna Sajidata ini Dan julus Dan duduk Di antara dua sujud Karena duduk di antara dua sujud Itu rukun Ya Ya Tidak boleh terlambat Dari tiga rukun itu Yang panjang Itu Kalau ada uzur Yang menghendatinya Iktada wujud Badalikat Takhalluf Yang mana Uzur itu Tadi menghendaki Wajibnya Untuk terlambat Ya Jadi wajib Terlambat Disini malah Ya Seperti apa Nah disini Sebutkan contoh-contohnya Ka isra'i imam Mikiro Ka isra'i Imamin Kiro Atan Ka isra'i imamin Kiro Atan Ya Seperti Imam Terlalu cepat Dalam membaca Terlalu cepat Dalam Membaca Ka isra'i imamin Kiro Atan Wal mamumu Bati'ul Kiro Ati Li'ajizin Kholqiyin La liwaswasatin Au harokatin Contohnya apa Seperti Kalau misalkan Imamnya Terlalu cepat Dalam membaca Imamnya Terlalu Cepat Ya Tapi cepatnya Ini masih Dalam Batas Wajar Ya Cepatnya masih Dalam batas Wajar Karena Kalau misalkan Imamnya Cepatnya Di luar Batas Kewajaran Nah ini Nanti ada hukum Ya Hukum Selanjutnya Ya Jadi Cepat yang dimaksud Disini adalah Masih dalam Batas Kewajaran Ya Karena Kalau sudah Di Atas Batas Kewajaran Nah itu Nanti ada hukum Misalkan Apa namanya Ya Di atas Batas Kewajaran Tentu Tapi Makrojnya Diperhatikan Tidak ada Lahan Apakah Mungkin Mungkin Masih Mungkin Misalkan Cepat Mungkin Itu kan Ada dua Ada mungkin Secara Kebiasaan Ada mungkin Secara Akal Artinya apa Mungkin secara Akal itu Masih Allah masih Apa Mungkin Mentakdir Atau Mengadakan Sesuatu hal itu Karena kan Kalau mungkin Secara kebiasaan Adalah Mungkin secara Kebiasaan Ya ini Yang Sesuai Dengan Apa Yang apa Kita lihat Tapi kalau Mungkin secara Akal Artinya Secara Kebiasaan Itu Tidak Tidak Mungkin Ya Tapi Bisa Jadi Itu terjadi Contohnya Mujizat Mujizat Para nabi Itu kan Diluar Kebiasaan Makanya disebut Horikun Lil'adah Diluar Kebiasaan Diluar Mungkin Mungkin Untuk Mengadakan Itu Makanya Secara Akal Itu Masih Mungkin Gitu 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 Juga dengan Ya pokoknya Mujizat Semua Mujizat Ya Menghidup Konor Mati Membelah Bulan Itu Mungkin Tidak Mungkin Secara Kebiasaan Tapi Mungkin Secara Akal Makanya Disebut Begitu Juga dengan Membaca Kalau Disini Yang dimaksud Isro Imam Disini Adalah Masih Dalam Batas Kewajaran Masih Dalam Batas Kewajaran Karena Kalau Nanti Sudah Diluar Batas Kewajaran Sudah Diluar Kebiasaan Manusia Tapi Masih Tentu Tidak Boleh Ada Lahan Kalau Sudah Ada Lahan Dan Lahannya Ini Sampai Mengubah Makna Mengubah Huruf Mengubah Harokat Gala macam Nah Inilah Atau Mengubah Huruf Mengubah Huruf Atau Mengubah Makna Maka Disini Boleh Imam Batal Batal Membaca Seperti Itu Kalau Tadi Dia Cepatnya Dari Kewajaran Tapi Juga Tidak Ada Lahan Yang Sampai Mengubah Makna Atau Mengubah Huruf Maka Solat Tetapsah Dan Makmum Nanti Itu Dia Apa Namanya Dia Seperti Masbuk Dia Seperti Mas Masbuk Artinya Apa Dia Tidak Perlu Untuk Menyempurnakan Fatihah Dan Dia Mengikuti Imam Jadi Yuk Tabarkal Masbuk Yuk Tabarkal Masbuk Kalau Misalkan Bacaannya Cepat Di luar Kebiasaan Seperti Oke Jadi Ini Ini adalah Cepat Tapi Masih Batas Kewajaran Makanya Redaksi Selanjutnya Wal Mamu Mubati Ul Kiro Dia Mamu Ini Bacanya Lambat Ya Bacanya Lambat Jadi Yang Istrok Tadi Yang dimaksud Makanya Tadi Saya bilang Batas Kewajaran Karena Di redaksi Kitab Yang lain Atau Misalkan Di kitab Yang Tolib Ini Wal Imam Memu Tadil Dan Imam Membaca Secara Mu'tadil Biasa Membaca Secara Biasa Temponya Normal Jadi Yang Menjadi Tidik Permasalahan Adalah Di Si Makmum Makmum Ini Dia Bati Ul Kiroah Lambat Membacanya Kenapa Lambat Karena Ada Faktor Eksternal Apa Lia Jazin Holki Karena Fisiknya Ini Dia Kekurangan Fisik Mulutnya Misalkan Sehingga Dia Kalau Membaca Itu Tidak Bisa Cepat Cepat Dia Lambat Dia Ajazin Holkiin Karena Dia Tidak Bisa Baca Cepat Memang Fisiknya Tidak Support Tidak Bisa Membaca Dengan Normal Kalau Kondisi Kondisi Seperti Ini Mamun Yang Seperti Itu Maka Dia Dapat Kelondaran Dia Tetap Baca Al-Fatihah Dia Tetap Baca Al-Fatihah Dan Dia Dapat Dispensasi Sebanyak Tiga Rukun Panjang Misalkan Imam Sudah Ruku Si Mamun Masih Tetap Membaca Terus Imam Sudah Tadi Itidal Tidak Masuk Tidak Masuk Walaupun Imam Sudah Itidal Dan Menuju Ke Sujud Berarti Dia Masih Terlewat Satu Rukun Terus Imam Sudah Sujud Pertama Sudah Masuk Duduk Diantara Dua Sujud Kemudian Imam Sudah Sujud Kedua Ini Berarti Sudah Terlewat Tiga Rukun Misalkan Imam Sudah Bangkit Dari Sujud Yang Kedua Menuju Berdiri Dan Makmumnya Masih Membaca Al-Fatihah Maka disini Disini dia Batasnya sudah Sudah lewat Ya Maka Batasnya sudah Sudah Lewat Nah Kalau Misalkan Batasnya sudah Lewat Maka Imam Dia Mamun Masih Membaca Al-Fatihah Imam Sudah Berdiri Maka Mamun Tidak Perlu Untuk Rukun Lagi Tidak Batal Tidak Batal Tapi Mamunnya Tidak Perlu Untuk Ruku Tapi Rukaat Yang Dia Tidak Sesehat Fatiah Hanya Itu Ya Dia Tidak Dianggap Rukaat Tidak Dianggap Maka Dia Perlu Untuk Menambah Rukaat Nanti Di Akhir Sholat Ya Bisa Dipahami Ya Nah Jadi Faktornya Karena Li'ajizin Kholtin Karena Ada Kelemahan Fisik Ya Karena Ada Kelemahan Fisik Nah Kalau Bukan Karena Kelemahan Fisik Ya Misalkan Imamnya Bacanya Normal Dan Kitanya Melama-lamakan Nah Ini Berarti Bukan Ujur Ya Bukan Ujur Karena Kitanya Melama-lamakan Jadi Yang Di Apa Yang Yang Mu'tabar Yang Dianggap Adalah Karena Ada Kelemahan Fisik Nah Bukan Karena Waswasah Juga Misalkan Ada Orang Yang Waswasah Bismillah Habis itu Dia Udah Baca Bismillah Belum Ya Akhirnya Dia Ngulang Lagi Bismillah Udah Yakin Bismillah Baru Dia Alhamdulillah Rabbil Alamin Ulang Lagi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Nah Karena Dia Waswasah Akhirnya Dia Telat Kalau Karena Waswasah Seperti Ini Maka Ya Itu Bukan Uzur Ya Itu Bukan Bukan Uzur Ya Kalau Karena Waswasah Itu Bukan Jadi Kalau Misalkan Dia Belum Selesai Dan Dia Tetap Waswasah Ya Kalau Dia Tetap Waswasah Seandainya Imam Sudah Mau Menuju Misalkan Tadi kan Batas Kalau Bukan Uzur Berarti Dua Rukun Doang Dua Rukun Ya Jadi Kalau Misalkan Imam Itidal Kondisinya Lagi Itidal Terus Mau Menuju Ke Sujuh Dan Dia Masih Membaca Al-Fatihah Karena Waswasah Maka Ya Kalau Misalkan Solatnya Tidak Ingin Batal Ya Maka Dia Wajib Untuk Mufar Rokoh Wajib Untuk Mufar Rokoh Mufar Rokoh Dia Ya Lalu Dia Menyempurnakan Solatnya Sendiri Ini bagi yang Waswasah Ya A'zan Allah Ya Mudah-mudahan Kita dihindari Dari penyakit Waswasah Ya Obatnya Satu Ya Obatnya Obatnya Ya Selagi kita berdoa Kepada Allah S.W.T Ya Untuk dihindari Dari penyakit Waswasah Tersebut Ya Kemudian Juga Kita Mempelajari Ilmu Gitu Sekuat Kita Sekuat Ilmu Kita Terkadang Yang Waswasah Ini Menganggap Bahwa Apa Mereka Itu Dalam Kedat Tingkat Tingkat Peribadah Dalam Keadaan Yang Paling Sempurna Enggak Waswasah Ini penyakit Semoga Allah Menghindari Dan Juga Salah satu Obatnya Adalah Kita Melupakan Melupakan Itu semua Dan Kita Harus Yakin Jadi Harus Dihindari Yang Waswasah Seperti Karena Banyak Ini penyakit Sebenarnya Jadi Yang pertama Tadi Tidak Dibenarkan Tidak Termasuk Udur Yang terlambat Karena Waswasah Awil Harokat Atau Harokat Nah Aw harokat Ini Maklufnya Kemana Nyambungnya Kemana Apakah Nyambung Ke Waswasah Atau Nyambung Ke Kiroah Jadi Wal Maklu Mubati Ul Kiroah Jadi Wal Maklu Mubati Ul Harokat Dan Maklu Lambat Dalam Gerakan Atau Ini Makluf Ke Waswasah Jadi Tidak Dibenarkan Kalau Misalkan Dia Lambat Dalam Gerakan Nah Ini Kemana Makluf Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Kemungkinan Kalau Misalkan Kemungkinan Pertama Dan Seperti Imam Cepat Dalam Bacaan Dan Gerakan Dan Makluf Lambat Dalam Bacaan Dan Gerakan Itu Kemungkinan Pertama Kemungkinan Kedua Waka Isroi Ma Min Kiro Atan Awil Harokati Wal Ma Mubati Un Fil Kiro Ati Awil Harokat Ya Kalau Seandainya Yang Kedua Seperti Imam Cepat Cepat Dalam Membaca Dan Cepat Dalam Gerakan Dan Mamu Lambat Dalam Membaca Dan Gerakan Hampir Sama Ya Oh Tapi Kalau Yang Pertama Kemungkinan Yang Pertama Itu Imam Cepat Dalam Banyak Gerakan Dan Mamu Juga Lambat Dalam Banyak Gerakan Kalau Yang Kemungkinan Yang kedua Imam Cepat Dalam Satu Gerakan Tapi Makmum Lambat Dalam Banyak Alakulihal Alakulihal Yang Gerakan Itu Disini Disebutkan Itu Merupakan Uzur Mustakil Uzur Mustakil Uzur Yang Berbeda Uzur Yang Menyendiri Uzur Yang Menyendiri Selanjutnya Selanjutnya Wanti Wanti Dhoru Ma'mumin Saktatahu Wanti Dhori Ma'mumin Bisa Saktatahu Bisa Saktatihi Tapi Kalau Ma'mumin Saktatahu Ya Tapi Kalau Ma'mumi Saktatihi Wanti Dhori Ma'mumin Saktatahu Dan Ma'mumin Menunggu 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 Diamnya Masroh Berarti Kita cari Yang Ma'mumin Sebelumnya Majerur Juga Mana Kira-kira Itu yang Ka'isroh Ini Ini contoh Yang kedua Yaitu Ma'mumin Menunggu Saktatah Imam Ma'mumin Menunggu Diamnya Imam Kan Kalau Imam Baca Al-Fatihah Habis itu Kita ada Saktat Habis itu Imam ada Saktat Ada diam Supaya Ma'mumin Bisa Membaca Al-Fatihah Si Ma'mumin Dia Nunggu Kapan Imamnya Diam Nah Dilalah Imamnya Tidak Diam Imamnya Bisa Baca Fatihah Misalkan Langsung Ruku Imamnya Langsung Ruku Padahal Ma'munya Lagi Nunggu Lagi Nunggu Saktat Imam Wanti Warimamu Minsaktat Ahu Ay Saktat Al-Imam Liya Kro'afih Al-Fatihah Itu Apa Diamnya Imam Supaya Ma'mum Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Faroka Akibaha Faroka Akibaha Eh Ternyata Imamnya Langsung Ruku Setelah Membaca Al-Fatihah Nah Jadi Disini Itu Termasuk Apa Termasuk Uzzur Termasuk Uzzur Jadi Ma'mum Wajib Menyempurnakan Al-Fatihah Dan Dia Punya Batas Terlambat Sampai Tiga Rukun Panjang Lanjut Yang kedua Yang selanjut Adalah Ma'mum Lupa Ma'mum Lupa Membaca Al-Fatihah Sampai Imamnya Rukun Rukun Dimaafkan Kalau Sengaja Melupakan Itu Beda Kalau Sengaja Melupakan Itu Beda Tapi Kalau Lupa Nah Ini Uzzur Kalau Misalkan Ma'mumnya Lupa Belum Baca Al-Fatihah Dan Imamnya Sudah Rukun Maka Ma'mum Wajib Membaca Al-Fatihah Dan Dia Dapat Toleransi Sebanyak Tiga Rukun Panjang Kemudian Ma'mumnya Ragu Sudah Baca Al-Fatihah Atau Belum Al-Fatihah Itu Rukun Bagi Imam Ataupun Ma'mum Jadi Ma'mum Juga Wajib Membaca Al-Fatihah Ma'mum Juga Wajib Membaca Al-Fatihah Kecuali Satu Kondisi Masbuk Kalau Masbuk Dia tidak Wajib Untuk Membaca Al-Fatihah Karena Sudah Ditanggung Misalkan Masbuk Datang Imamnya Sudah Keburu Rukun Dia Belum Sempet Untuk Membaca Al-Fatihah Karena Dia Masbuk Karena Kiraatul Imam Kiraatul Ma'mum Hadithnya Kiraatnya Bacaannya Imam Adalah Bacaannya Ma'mum Jika Digabung Jika Jika Apa Jika Dia Masbuk Karena Ada Hadith Yang Bertentangan Ada Kiraatul Imam Kiraatul Ma'mum Sama Apa Namanya La Solat Taliman Lam Ya Krabi Fatihah Kitab Adalah Untuk Yang Mu'afiq Untuk Yang Solat Dari Awal Mengikuti Imam Ya Tapi Kalau Yang Masbuk Nah Yang Masbuk Ini Ya Hadithnya Beda Solat Kiraatul Imam Kiraatul Ma'mum Bacaannya Imam Adalah Bacaannya Ma'mum Ya Lanjut Jadi Kalau Misalkan Ma'mum Ragu Udah Baca Al-Fatihah Atau Belum Ya Ragunya Disini Jadi Kalau Syak Itu Sambil Mungrojah Mungkin Malum Ini Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwasannya Syak Ketika Disebutkan Dalam Fikih Itu Termasuk Juga Von Termasuk Juga Von Artinya Gini Yakin Itu Kan 100% Tingkatan Ilmu Kan Ada Bermacam Macam Kalau Misalkan 100% Itu Namanya Yakin Kalau Di Bawah 100% 90% 99% Dari 51% Sampai 99% Itu namanya Melton Kalau 50% Itu namanya Syak Keragu-raguan Di Bawahnya Syak Itu Di bawah 50% Itu namanya Wahm Ya Wahm 0% Itu Jahl Bodoh Tidak ada Pengetahuan Sama Segala Di Bawahnya Jahl Itu namanya Jahlun Murokab Dia tidak tahu Dan dia sok tahu Nah Itu Jahlun Murokab Bodohnya Berlipat-lipat Ganda Ketika Disebut Syak Di dalam Fikih Bukan Pembahasan Usul Fikih Kalau Pembahasan Usul Fikih Beda Tapi Kalau Pembahasannya Fikih Syak Berarti Bermakna Von Bermakna Von Juga Bermakna Pradugan Jadi Kalau Misalkan Kita Ada Kemungkinan Besar Kita Sudah Al-Fatiha Tapi Ada Kemungkinan Kecil Kita Belum Al-Fatiha Nah Maka Yang Dianggap Adalah Kemungkinan Kecil Karena Ada Syak Disitu Ada Keragu-raguan Disitu Nah Ketika Ada Keragu-raguan Disitu Walaupun Secara Kemungkinan Besarnya Kemungkinan Besarnya Kita Sudah Membaca Al-Fatiha Tapi Ada Keraguan Kita Belum Membaca Al-Fatiha Maka Yang Dimenangkan Adalah Syak Karena Yang Yakinnya Karena Secara Asal Kita Belum Membaca Al-Fatiha Kaidahnya Al-Yakin Layyazu Lebih syak Terusnya Keyakinan Itu Tidak Dapat Luntur Karena Keragu-raguan Nah Ini Berbeda Nanti Di Mazhab Yang Lain Kalau Mazhab Yang Lain Itu Ada Yang Mengedemankan Son Jadi Yang Syak Tidak Di Dianggap Kalau Di Mazhab Syafie Kalau Ada Syak Sedikit Nah Berarti Apa Berarti Kita Kembali Ke Hukum Masal Hukum Masal Secara Yakin Apa Kita Belum Membaca Al-Fatiha Jadi Dia Imamnya Ragu Belum Apakah Sudah Membaca Al-Fatiha Atau Belum Maka Disini Dia Wajib Untuk Membaca Al-Fatiha Wajib Untuk Membaca Al-Fatiha Dan Dia Dapat Toleransi Sebanyak Tiga Rukun Panjang Ammat Tahallufu Li Waswasatin Adapun Terlambat Karena Waswasah Biangkana Yurad Didul Kalimat Minggu Irimu Jibin Falay Sabi Uzzrin Seperti Apa Mengulang-ulang Kata Mengulang-ulang Ya Ayat Al-Fatiha Tanpa Ada Min Mujibin Tanpa Ada Penyebab Beda Kalau Mengulangnya Karena Kita Salah Misalkan Salah Ada yang Huruf Yang kita Ubah Apa Kita Baca Ihdinas Sirotol Mustaqim Mustaqim Sot Asinnya Jadi Sot Merubah Huruf Mustaqim Mustaqim Tanya Jadi To Ini Mengubah Huruf Nah Disini Kita Wajib Untuk Mengulang Ada Penyebabnya Kenapa Kita Mengulang Ayat Nah Kalau Misalkan Huruf Hurufnya Sudah Sempurna Dan Tidak Ada Lahan Yang Sampai Mengubah Makna Ternyata Kita Ulang Ulang Terus Ini kan Berarti Waswasah Tanpa Ada Penyebab Maka Ini bukan Uzur Bukan Uzur Berkata Syekh kami Itu Ibnu Hajar Al-Haytami Yan Baghi Fidhi Waswasatin Sarat Kal Khalqiyah Sarat Kal Khalqiyah Apa Ini Maksudnya Coba Kita Lihat Sarat Khalqiyah Bihaythu Yaktahu Bihaythu Yaktahu Kullaman R'aahu Annahu Layumkini Tarkuha Ayyaktiyah Fihima Fibati Al-Harakati Fayelzam Al-Makmuma Fis Suar Al-Makkurati Itmam Al-Fatiha Malam Malam Tarku Bihaythu 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 Salat Ad-Din Min Salat Ad-Di Arkan Tawil Ad-Din Ya Se-yogianya Ya Bagi orang yang was-wasah Ini seperti Kal-Holqiyah Seperti yang memiliki Uzur Apa namanya Kholqi Uzur Badannya Uzur badan Ya Nah Bihaythu Bihaythu Yako Kullaman Ro'ahu Annahu Layum Kinuha Layum Kinuhu Tarkuha Yaitu Kalau misalnya Ada orang yang Setiap Setiap Melihat Orang yang was-wasah Ini Kayaknya gak mungkin Untuk Ya Gak mungkin Ditinggalkan Ditinggalkan Karena Sudah Seperti Kelemahan Fisik Jadi Kalau Was-wasah Ini kan Pesikis Lebih ke Pesikis Tapi Penyakit Pesikisnya Ini Sudah Hampir Sama Kayak Penyakit Fisik Artinya Kalau Penyakit Fisik Sulit Untuk Dihindari Atau Sulit Untuk Disembuhkan Misalkan Dia punya Kelemahan Tadi Di Mulutnya Ini kan Sulit Untuk Disembuhkan Kecuali Memang Butuh Penanganan Khusus Begitu Juga Yang Was-wasah Ini Penyakit Pesikis Sudah Dalam Dan Gak Mungkin Untuk Ditinggalkan Yaitu Yak Kalau Kondisinya Seperti Itu Was-wasahnya Sudah Seperti Itu Maka Maka Dia Seperti Orang Yang Orang Yang Seperti Lambat Dalam Gerakan Yang Lambat Dalam Gerakan Sama Gitu Jadi Dia Dapat Usur Juga Sampai Tiga Rukun Panjang Jadi Ada yang Was-wasahnya Itu Apa Namanya Was-wasahnya Itu Masih Masih Apa Masih Minimal Atau Masih Belum Terlalu Parah Penyakit Psikis Belum Terlalu Barah Ini Sudah Terlalu Parah Jadi Tidak Mungkin Ditinggalkan Ini Yang Sudah Tidak Mungkin Ditinggalkan Sama Sekali Ini Berarti Hukumnya Seperti Seperti Yang Orang Memiliki Kelemahan Fisik Berarti Hukumnya Sama Fai Fai Zamul Ma'muma Fis Suaril Matkur Roti Itum Amul Fatihati Ya Apa Apa Dia Ma'mum Wajib Untuk Menyempurnakan Al-Fatihah Malam Miatak Al-Laf Ya Apa Namanya Dia Wajib Untuk Menyempurakan Fatihah Tapi Dengan Syarat Tidak Boleh Terlambat Lebih Daripada Tiga Rukun Panjang Kalau Misalkan Tetap Terlambat Ya Tetap Terlambat Lebih Dari Tiga Rukun Panjang Bi'allah Yafru Wamin Al-Fatihati Illa Wal-imam Muqa'imun Alisujud Ya Wijali Sulitah Syahudi Fali Wafiq Imam Ya Misalkan Ma'mumnya Belum Selesai Fatihah Tapi Imamnya Sudah Berdiri Lagi Sudah Berdiri Dari Sujud Atau Imamnya Sudah Duduk Untuk Tashahud Tashahud Apa Baik Tashahud Awal Ataupun Tashahud Akhir Maka Fali Wafiq Imam Maka Wajib Untuk Mengikuti Imam Wujud 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 Firruq Nir Rabi'i Wahual Qiyam Awil Julusi Lita Syahudi Wajat Ruk Wajat Ruku Tartiba Nafsihi Dan dia Meninggalkan Urutan Sholat Jadi gini Kalau dia Kondisinya Misalkan Dirokat Kedua Dirokat Kedua Rokat Kedua Tashahud Awal Imam Sudah Tashahud Awal Makmumnya Masih Baca Al-Fatihah Tadi yang ada Wuzurnya Seperti Batiul Kiro'ah Ataupun Batiul Harokah Ataupun Yang Was-wasah Yang Gak Bisa Dihindari Kadang-kadang Seperti Itu Dia Kalau Imam Sudah Tashahud Awal Berarti Makmumnya Sudah Tinggalin Al-Fatihah Dia Langsung Tashahud Awal Atau Imamnya Misalkan Sudah Berdiri Kondisinya Selain Tashahud Awal Atau Selain Kondisi Tashahud Awal Berarti Dirokat pertama Sama Rokat Kediga Terima Rokat Sudah Langsung Ikuti Imamnya Tanpa Harus Mengikuti Urutan Dirinya Sendiri Tapi Konsekuensinya Rokat Rokat Yang Dia Tidak Ada Rukunya Dia Tidak Ada Sujud Itu Tidak Berarti Dia Nambah Satu Rokat Di Akhir Solat Maka Disini Sebutkan Thumma Yatadaroku Ba'da Salam Imami Mabaki Alayhi Maka Dia Menyempurnakan Atau Dia Yatadarok Dia Menyusul Atau Dia Menambah Satu Rokat Menambah Rokat Setelah Salam Mabaki Alayhi Yang Rokat Dia Tidak Dapat Rukun Rukun Yang Tadi Sudah Sebutkan Rukun Sujudnya Jadi Misalkan Di Rokat Pertama Dia Tidak Dapat Dan Imam Sudah Masuk Rokat Kedua Berarti Rokat Pertama Itu Tidak Dianggap Begitupun Setelah Jadi Berapa Rokat Yang Dia Tidak Dapat Nah Itu Dihitung Nanti Dibayarkan Setelah Salam Imam Kalau Misalkan Dia Tidak Mengikuti Imam Di Rokat Keempat Sebagai contoh Rokat Keempat Tadi Misalkan Kondisinya Dia Di Rokat Ketiga Imam Sudah Sudah Berdiri Di Rokat Keempat Dan Ini Harusnya Dia Ikut Imam Ikut Di Rokat Keempat Tadi Tapi Malah Dia Rukuk Malah Dia Itidal Dia Sujud Dia Ngikutin Urutan Dia Sholatnya Sendiri Nah Ini Kalau Dia Tidak Niat Mufar Rokoh Dia Tidak Niat Untuk Sholat Sendiri Maka Sholat Batal Batal Sholat Berbeda Kalau Misalkan Imam Sudah Rokat Saya Belum Rukuk Saya Belum Itidal Saya Belum Sujud Gitu Konsekuensi Nanti Saya Harus Nambah Satu Rokat Lagi Tapi Sudah Ini Nah Dia Akhirnya Ya Sudahlah Saya Mufar Rokoh Saja Saya Sholat Sendiri Nah Lalu Dia Menyesuaikan Dengan Urutannya Dia Sendiri Nah Kalau Disini Seperti Ini Tidak Batal Yang Batal Adalah Ketika Dia Mengikuti Urutan Sholat Dia Sendiri Tapi Dia Tidak Niat Mufar Rokoh Batal Nah Kalau Misalkan Makmum Rokoh Bersama Imam Fashaka Hal Qor Al Fatihah Tadakar Anahu Lam Ya Kro'ha Lam Yajuz Lahul Audu Ilal Qiyami Wa Tadarroka Baada Salam Imami Rokat Ya Wain Roka Al Ma'mum Nah Sekarang Tadi kan Kita Sebutkan Kalau Misalkan Ma'mum Ragu Sebelum Rupuk Ragu Sebelum Rupuk Nah Sekarang Ragunya Itu Pas Sudah Rupuk Bagaimana Hukumnya Wain Roka Al Ma'mum Kalau Misalkan Ma'mum Ma'al Imami Imamnya Juga Kondisi Rukuk Fashaka 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 Kemudian Ma'mum Nya Ragu Hal Qoro Al Fatihah Apakah Tadi Sudah Baca Al Fatihah Atau Belum Atau Tadakar Atau Ingat Oh iya Tadi Belum Baca Al Fatihah Dia Ingat Belum Baca Al Fatihah Bagaimana Apakah Boleh Dia Berdiri Lagi Untuk Membaca Al Fatihah Bagaimana Ternyata Disini Tidak Boleh Dia Kembali Ke Berdiri Ya Tidak Boleh Dia Balik Ber Berdiri Ya Lifawati Mahalli Habir Ruku' Karena Sudah Selesai Tempatnya Karena Al-Fatihah Itu Berdiri Tapi Pondisinya Sudah Ruku' Maka Sudah Terlewat Tetapi Tetap Dia punya Utang Al-Fatihah Bagaimana Solusinya Maka Wata Dara Ba'da Salam Il Imani Ruka'atan Wata Dara Ba'da Salam Il Imani Ruka'atan Dan Dia Menambal Dia harus Menambah Satu Ruka'at Setelah Salam Iman Fa'in Ada Aliman Amid Dan Batolat Solatuhu Kalau Misalkan Dia Kembali Berdiri Dia Tau Hukumnya Dan Dia Lakukan Secara Sengaja Batolat Solatuhu Solatnya Batal Wa Illa Fala Ya Kalau Misalkan Ya Dia Kembali Tapi Nggak Tau Hukumnya Atau Dia Lupa Maka Tidak Batal Maka Dia Tidak Batal Taib Kalau Misalkan Dia Setelah Dia Sebenarnya Sudah Yakin Baca Dia Sudah Yakin Baca Dia Sudah Yakin Tadi Sudah Baca Tapi Sudah Sempurna Belum Al-Fatihah Ini beda Kasus Lagi Kalau Tadi Tadi Kalau Konteksnya Adalah Tadi Sudah Baca Atau Belum Jadi Ragunya Adalah Ragu Baca Al-Fatihah Ragu Menyempurnakan Al-Fatihah Maka Itu Tidak Di Anggap Ya Itu Tidak Di Anggap Sama Seperti Ini Kita Tadi Sudah Solat Kita Sudah Selesai Solat Terus Habis Solat Ragu Sudah Solat Tapi Saya Ragu Sudah Baca Al-Fatihah Atau Belum Sudah Baca Sujud Atau Belum Asyaku Fis Solah Asyaku Fis Solah Jadi Syak Terhadap Sesuatu Yang ada Di dalam Solat Bukan Syak Terhadap Solat Ini beda Karena Kalau ragu Tadi Saya sudah Sudah Solat Atau Belum Maka Dia wajib Untuk Solat Tapi Kalau ragu Tadi Sudah Melakukan Rukun Di dalam Solat Atau Belum Tapi Dia yakin Sudah Solat Nah Maka Itu Tidak Di Anggap Yang Tidak Dianggap Adalah Ketika Kita Sudah Selesai Dalam Rangkaian Ibadah Tapi Kita Ragu Apakah Sudah Menyempurnakan Ibadah Tadi Atau Belum Nah Itu Tidak Dianggap Tapi Kalau ragu Terhadap Aslul Ibadah Terhadap Aslul Ibadah Terhadap Ibadah Itu Sendiri Nah Maka Ini Berpengaruh Jadi Kalau Setelah Selesai Rangkaian Solat Atau Selesai Rangkaian Ibadah Sudah Selesai Ini Ada Keraguan Ragunya Terhadap Apa Kalau Ragunya Terhadap Aslul Ibadah Maka Yuh Asir Berpengaruh Tadi Ragu Sudah Solat Apa Belum Ya Berarti Ambil Belum Solat Tapi Kalau Ragunya Tadi Sudah Ruku Atau Belum Tadi Sudah Sudah Belum Tapi Kita Yakin Sudah Solat Maka Ini Layu Asir Tidak Bermak Tidak Berpengaruh Mungkin Nanti Bisa Merojah Ini Babnya Sangat Luas Terkait Dengan Ragu Ini Di Bab Sujud Sahwi Alhamdulillah Kita Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum